Intro Apa kabar memirsa kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Medinu Groho Intro Komisi 7 DPR RI mendesak PT PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini baru mencapai 88 persen. Masih di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 90 persen. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini, Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyarankan PLN menjalankan roadmap kelistrikan dengan baik agar dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur. Selain itu, Gus Irawan meminta PLN menekan biaya produksi pokok listrik di Kalimantan Timur. Itu sudah mencapai 91 persen. Nah, ini sebuah kerja keras yang harus dilakukan oleh PLN dan kita senang bahwa sudah ada roadmap itu dan tentu yang harus kita pastikan bahwa roadmap itu harus berjalan tahun demi tahun sesuai dengan skedul yang ada di sana. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Hadi Mulyadi mengkritisi mangkraknya empat pembangkit listrik dan belum optimalnya sistem transmisi listrik di Kalimantan Timur. Di sisi lain, ketersediaan listrik di Kalimantan Timur memang surplus. Hadi menyarankan pemerintah dan PT PLN mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di Kalimantan Timur maupun dengan energi baru terbarukan atau EBT mengingat penggunaan EBT masih di bawah 1 persen. Memang di gardunya, di pusatnya itu cukup, tapi transmisinya yang belum berjalan dengan baik. Karena memang sebaran penduduk di Kalimantan Timur ini kan memang juga cukup tersebar dan kecil-kecil, itu memang harus ada subsidi di pemerintah agar mereka tetap mendapatkan listrik. Anggota Komisi 7 DPR RI, Ihwan Datu Adam, meminta PT PLN memperhatikan infrastruktur dan distribusi listrik di Kalimantan Timur sehingga tidak terjadi pemadaman setiap hari. Ihwan juga mendorong PLN melibatkan Pemda untuk melanjutkan pembangunan empat pembangkit listrik yang mangkrak. Produksi batu bara itu per tahun 200 juta. Kenapa enggak pakai PLTU di mulut tambang? Karena batu bara di sini sangat banyak. Gas juga banyak semua tercukupi dengan kunjungan kerja Komisi 7 ke Kalimantan Timur ini. Ini membuat kebaikan untuk kita semua. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Nuki Tampu Bolon TVR Parlemen melaporkan. Terkait bentrok yang terjadi antara pengemudi ojek berbasis online di beberapa daerah baru-baru ini, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah segera merealisasikan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Terkait konflik antara ojek online dengan angkutan umum baru-baru ini, Komisi 5 DPR RI menilai bahwa hal ini adalah wujud ketidakseriusan pemerintah dalam menangani transportasi berbasis online. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Michael Watimena menyayangkan dan turut berduka cita atas tewasnya salah satu pengemudi ojek online. Untuk menghindari meluasnya konflik ke sejumlah daerah lain, DPR RI mendesak pemerintah untuk merealisasikan kesepakatan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Karena sudah ada beberapa kesepakatan di mana dalam aspek kesetaraan harus transportasi berbasis online. itu refer to apa yang telah dilakukan oleh teman-teman yang berbasis konvensional. Contoh soal KIR, KIR juga sampai saat ini itu belum semua transportasi berbasis online itu mengikuti proses KIR itu sendiri. Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Randy Lamajido mengharapkan agar pemerintah dapat segera melakukan revisi Undang-Undang No. 22 tentang angkutan jalan. Menurutnya transportasi berbasis aplikasi online harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Kenapa? Kenapa harus ini tidak terjadi? Sebab pemerintah kurang, kurang memberikan perhatian terhadap masalah ini. Seperti tadi ada jahat-jahat contoh ada kurban-kurban. Ini adalah kegelalayan, kegelalayan daripada pemerintah untuk melakukan pengaturan terhadap sistem keamanan di dalam takju online maupun takju reguler. Rohim Nugrahat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengkritisi minimnya anggaran pendidikan bagi madrasah-madrasah maupun pesantren-pesantren di bawah koordinasi Kementerian Agama. Anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah lembaga pendidikan yang harus dibantu. Di samping itu, prosedur dalam pengurusan Kartu Indonesia Pintar atau KIP juga dinilai terlalu ruwet. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Malik Haramain mengatakan anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar Rp2,2 miliar setahun. Menurutnya anggaran ini tidak cukup untuk mendanai sekitar 150 pondok pesantren dan ratusan lembaga pendidikan mulai dari tingkat madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah maupun Aliyah. Untuk itu, Malik Haramain mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, terkait program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Malik mengatakan KIP ini harus terdistribusikan 100% kepada 1,4 juta siswa yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Agama untuk didistribusikan ke santri-santri pondok pesantren maupun siswa-siswi madrasah. Dari 1,4 juta yang diberikan oleh negara ini terhadap Kemenang untuk didistribusikan ke santri pondok pesantren dan ke siswa madrasah, saya kira Kemenang Kabupaten Kota punya tanggung jawab besar untuk bagaimana agar 1,4 juta sekian itu, itu benar-benar terdistribusi dengan baik. Dan faktanya kemarin kita melihat menurut laporan memang 100% tetapi kita belum mendapatkan angka yang pasti. Jadi banyak hal juga yang kita bahas terutama dengan Kemenang, terutama tentang kerukunan umat beragama. Dan seperti laporan Pemprov, Kaltim, seperti laporan teman-teman Kanwil, sampai sekarang persoalan kerukunan umat beragama berjalan sangat baik di Kalimantan. Anggota Komisi 8 DPR RI Bisri Romli mengatakan prosedur dalam pengurusan KIP dinilai terlalu ruwet. Hal ini mengakibatkan banyak rakyat miskin dan terdaftar dalam program KIP tidak mendapat haknya. Menurut KMP Madrasah itu prosedurnya terlalu ruwet, mas. Jadi kadang-kadang dari Kementerian Pusat harus ke Kementerian Kota dan Kabupaten, kemudian Kota dan Kabupaten harus dilihat miskin dan tidaknya. Sehingga orang yang miskin tadi tidak terdaftar oleh BPPJS, oleh apa itu, ya lho, itu tetap tidak dapat. Sehingga di Madrasah masih banyak yang tidak mendapatkan walaupun orang miskin. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Denus TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Saya Medinu Groho, wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.